Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan potensi pengembangan industri keuangan syariah di daerah. Hal itu ditujukan untuk mengejar pertumbuhan industri keuangan syariah di atas 5% pada 2016. Saat membuka forum riset ekonomi dan keuangan syariah ke-14 di Padang, Sumatera Barat, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulyaman Hadad, mengatakan pengembangan industri keuangan syariah tersebut belum maksimal, sehingga dibutuhkan koordinasi seluruh sektor dan keterlibatan PEMDA dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Mulyaman menyebutkan industri keuangan syariah harus menyasar kelompok masyarakat Islam kelas bawah dengan memaksimalkan promosi dan edukasi, sementara untuk kelas menengah dengan meningkatkan inovasi produk dan layanan. Selain itu, industri keuangan syariah juga harus mampu menyeluruhkan pembiayaan infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur vital lainnya. Kita terus dorong dia, tentu saja industri keuangan syariah juga tidak imun dengan kejolak ekonomi global. Jadi tahun ini kita juga tetap upayakan agar pertumbuhan ekonomi keuangan syariah masih tetap lebih tinggi dari konvensional. Ya walaupun memang basisnya kan masih kecil. Jadi kita minta akan terus kita upayakan agar market share-nya bisa lebih besar lagi. Hingga Maret 2016, aset perbankan dan industri keuangan non-bank atau IKNB syariah mencapai 359 triliun rupiah yang terdiri dari perbankan syariah 290 triliun rupiah dan IKNB syariah 69 triliun rupiah. Sedangkan sukuk negara atau penerbitan obligasi syariah negara sudah mencapai 376 triliun rupiah. Otoritas jasa keuangan juga mendorong Pemda untuk menerbitkan sukuk Pemda sebagai alternatif pembelian infrastruktur di daerah. Sementara untuk aturan dan mekanisme penerbitannya, OJK telah menyiapkan agar prosesnya lebih mudah. Kontributor Berita 1, Padang, Sumatera Barat